Review lighting foto, super ultra murah, dengan harga di bawah 1 juta yang aku punya Lighting S-Mode, check this out Oke guys, aku gak tau cara nyebut lighting ini gimana, ada yang nyebut S-Mode, ada yang nyebut S-Mode Terserah mau nyebutnya tuh gimana, yang penting kali ini kita mau fokus totalitas ke reviewnya Video yang kamu lihat sekarang itu gak pake pencahayaan dari S-Mode, tapi di depan itu ada jendela dan pake pencahayaan natural Kalau kamu mau liat video yang pake pencahayaan dari S-Mode, itu ada di video yang seperti ini Kita bedakan ya guys, ini aku tes joget-joget gak jelas sebentar Tentu saja menurutku pribadi, ini udah cukup bagus untuk content creator Lighting S-Mode ini ukurannya yaitu 60x80 cm Seperti yang kamu lihat sekarang, untuk pemasakannya ini punya 4 bilah yang di tiap sudutnya tuh harus ditancapkan dulu pengait Seperti ini guys Oh iya, hampir lupa ngasih tau bahwa softboxnya itu dikemas dengan tas berukuran seperti ini guys Dan ini gak termasuk stand sama lampu, softboxnya aja ada dalam tas kecil ini Jadi basically ini compact dan untuk di bawah-bawah tuh bisa banget Nah untuk pemasangan, gini prosesnya Pertama kita tinggal kaitkan masing-masing 4 besinya di lubang yang tersedia Terus mulai dari kainnya, aku masukin dari atas kayak begini guys Baru dilanjutin nanti, ya yang kita tau, bagian bawah Begini kelihatannya dia setelah dipasang Nah kalau kalian mau beli lampu, itu untuk paket sekalian sama lampunya juga bisa dari S-Mode Aku juga dapatnya ini dari S-Mode sekali 4 Masing-masing lampunya itu Rp1.75.000 aja guys Ya, tinggal putarin aja ke tempat lampunya seperti biasa Nah pake lighting ini juga bisa bersamaan kita beli dengan standnya guys Ini tuh cuma Rp150.000 dan menurutku ya, menurutku ini stand Rp150.000 terbaik yang aku pernah liat Terbaik di harganya, karena standnya tuh kokoh banget Coba ya guys, coba 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 Kita liat close up Untuk bagian alas kakinya, itu dibuat sedemikian rupa agar gak mudah tergelincir Beda dengan stand pada umumnya, yang bagian kakinya itu runcing guys Kayak contohnya yang stand yang ini, nah coba kita liat Jadi stand ini tuh betul-betul ramah karpet dan sulit jatuh Untuk penyambungnya pun kokoh banget, kesan premiumnya pun dapet disini Kalo dipegang ini terasa banget bahwa besinya ini tebal guys Oke, jadi kita tes kriuk dulu Nah itu semua Beda banget dengan standku yang dulu ya guys Itu terbuat dari pipa paralon, yang kalo kita letakin lampu aja, lampu dari kardus Itu letoy banget dan sering mau jatuh gitu Ini di bagian atasnya ya guys, cukup kuat untuk menopang lighting yang besar gini Dan gak goyang-goyang Oh iya, for your information, tinggi lightingnya ini bisa nyampai 2,6 meter Tapi aku pribadi itu makainya cuma sampai 2 meter Karena gak tau juga guys, apa faedahnya Aku sampai manjang-manjangin lighting itu ke tinggi sampai 2,6 meter Mungkin ada kegunaannya, tapi nanti Tapi overall, ini tuh stand termurah Harga Rp150.000 terbaik yang aku ketahui Balik ke lighting, nanti ada yang nanya Caranya lainnya gimana bang? Jadi saklarnya tuh ada di bagian belakang ya guys Ada 2 saklar, tinggal pilih bagian lampu mana yang mau kita aktifkan Oke, jadi coba aku tes ya Tuh wep, nyala dia wak Lanjut untuk diffuser, ini yang unik dari lampu ini guys Harganya murah, tapi udah ada 2 lapis diffusernya Dan biasanya untuk diffuser dalam Lighting itu kan biasanya diikat guys Nah kalau ini udah ada strapnya langsung gitu di dalam Jadi tinggal kita lengketin aja deh Nah, untuk diffuser luar Biar makin soft lagi warnanya ya Kita rekatkan juga By the way, aku rekatkan ini agak ke dalam ya guys Biar bisa di bagian rekatan agak luarnya nanti Kita bisa pakai honeycomb grid di luarnya Begini kelihatannya lighting setelah dipasang sampai selesai Buat yang nanya lagi hasil videonya gimana Jadi ini breakdown hasil video pakai lighting ini Lihat guys Yang sebelah kiri untuk tanpa grid Sebelah kanan dengan grid Overall menurutku lighting ini tuh udah mantep banget Sesuai harga Kalau kamu mau jadi content creator Menurutku juga ini udah cukup banget Kita gak usah maksain punya alat ratusan juta dulu Pas kita baru mulai bikin video No! Dulu saking gak nemunya lighting murah Aku tuh sampe maksain bikin lighting dari kardus Pernah juga aku bikin videonya di tiktok guys Video ini Cara bikin lighting dari kardus Kenapa aku bikin dari kardus? Karena pas masa-masa itu Dalam pikiranku ya Dengan ilmuku yang masih cetek Aku masih mikir bahwa Lighting yang bagus itu biasanya harganya Dari ya 2 juta sampai 5 juta kayak begitu Yang bagus dan murah Jadi ya beginilah lightingku dulu pas baru-baru mulai Full bikin tangan dari kardus Dan gak ngeluarin modal Selain barang dari rumah orang tua By the way kardus ini kalau diketok Suaranya itu tampan dan berani guys Kita tes ya Andai aja dulu udah ada informasi lighting ginian Mungkin lighting ini udah jadi lighting pertama Serius Tapi tetap Apapun perkembangan yang kita miliki Akan lebih menyenangkan Kalau misalnya kita itu mulai dari bawah dulu Terus pelan-pelan ya Step demi step Kita itu menjadi semakin punya alat yang lebih berkualitas Daripada tiba-tiba langsung Wah kayaknya gak mungkin juga guys Gajah mati meninggalkan gading Harimau mati meninggalkan belakang Tapi saat video youtube mati Biasanya meninggalkan subscribers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax